Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share juga menunjukkan loncengnya ya. Halo adik-adik, pencinta Vision Kids semua, kakak-kakak yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah. Jumpa lagi di Vision Kids Art kali ini bersama Opa Fabo seperti biasa. Kali ini Opa Fabo akan mengajarkan adik-adik atau sharing tentang pelemasan jari lanjutan. Yang pertama kan sudah ada, nah sekarang kita yang lanjutan yang kedua. Ingat, pelemasan jari ini sangat penting untuk adik-adik latih di rumah agar memudahkan saat kalian memulai menggambar. Seperti apa tipsnya? Yuk ikutin terus. Nah, yang pertama kita latihan dengan membuat garis setengah lingkaran atau lengkungan atau parabolik. Garisnya dimulai dari kiri ke kanan dan usahakan lengkungannya sama besar dan letak barisan lengkungnya rata berjejer ke kanan seperti yang ada di gambar. Namun, bila kalian belum bisa, tidak apa-apa. Yang penting, keluasan jari jemari adik dan kakak sudah mulai terlatih. Nah, namun kali ini garis lengkungnya terbalik sehingga seperti membuat huruf U. Lakukan gerakan menggaris ini terus-menerus sampai kalian rasakan sendiri bagaimana luas jari kalian dalam menggaris. Latihan yang ketiga adalah membuat guratan garis seperti bentuk huruf Z. Arah titiknya atau arah menggarisnya dimulai dari atas ke bawah. Kemudian cobalah membuat bentuk yang sama tetapi arah menggarisnya dibalik ya, yaitu dari bawah ke atas. Seperti yang bisa kalian lihat di video kali ini. Ulangi latihan ini dengan pengembangan lain dari dasar-dasar bentuk yang awal. Misalnya, membuat garis membentuk huruf C. Lalu membuat huruf C yang terbalik. Membuat garis gelombang naik turun yang panjang dalam satu guratan pensil tanpa henti, boleh kalian jadikan juga sebagai latihan senam jari tambahan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!